Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel TokoPGCL, solusi kebutuhan gadget anda. Sebelumnya kita udah unboxing Pippo P25 Pro, nah untuk desainnya sendiri sangat bagus ya untuk P25 Pro ini. Kalian penasarkan fitur unggulan apa aja yang ada di P25 Pro ini? Simak videonya sampai selesai ya. Pippo P25 Pro membutuhkan tagline live is cinematic yang mana mengunggulkan di bagian kameranya. Tapi biasanya orang melihat dari segi fisiknya terlebih dahulu. Pippo P25 Pro mempunyai desain belakang yang keren, terbuat dari bahan fluorid edgy glass yang sudah anti sidik jari dan terasa halus saat digenggam. Beratnya pun hanya 190 gram dengan ketebalan hanya 8,6 mm. Istimewanya lagi, untuk warna survei yang blue ketika terkena sinar matahari atau sinar UV maka akan berubah warna dari biru langit ke warna biru laut. Yang mana Pippo menyebutnya dengan Color Changing Glass. Lanjut, dari segi layarnya, Pippo P25 Pro ini memiliki 3G Club Design atau layar lengkung di sisi kanan dan kiri yang nyaman untuk digenggam dan terlihat sangat premium. Dengan ukuran layar 6,5 inch, AMOLED display 10SD+, HDR10+, yang tajam. Di press rate 120Hz yang kencang dan kecerahan maksimal 1300 nits yang mana jika di luar ruangan masih tetap terlihat jelas. Nah, sekarang kita bahas keunggulan kameranya. Pippo P25 Pro ini memiliki resolusi kamera belakang 64MP dengan OIS dan AIS sehingga ketika mengambil foto atau video tidak akan blur atau goyang. Ada juga kamera 8MP ultra-wide untuk potret foto dengan jangkauan lebih luas dan 2MP untuk foto makro atau jarak dekat. Dan untuk kamera depannya beresolusi 32MP yang bagus untuk selfie. Fitur kamera dan videonya juga banyak diantaranya, sudah super 4K untuk merekam video lebih jelas. Video bokeh untuk merekam video dengan background blur, super naik video yang dimana ketika merekam video di malam hari atau di tempat kurang cahaya akan tetap terang dan jelas. Dengan fitur real-time extreme night vision kita bisa melihat di layar HP dengan lebih terang dan jelas. Lanjut di fitur kamera ada bokeh flare portrait untuk mengambil foto dengan fokus ke objek dan background blur akan lebih indah hasilnya. Ada juga fitur nightcap di kamera depan dan belakang. Ini dia video kamera belakang menggunakan 1080p 60fps, sudah mendukung fitur OIS juga ya, jadi lebih stabil. Nah ini dia tampilan di video kamera depannya ya, sudah menggunakan 1080p dan 30fps. Di sini sudah menggunakan AIS ya, bukan OIS. Nah untuk hasilnya seperti ini. Ini dia video kamera depannya ya, menggunakan mode malam. Untuk resolusinya sendiri menggunakan 1080p 30fps. Nah jadi dia ya. Dari segi performa, Pipo P250 ini ditendakai RAM yang besar 12GB dengan tambahan RAM virtual 8GB. Dan prosesor Dimensity 1300 5G, prosesor yang mana untuk bermain game, nonton film maupun scroll sosial media akan lancar dan tidak ada kendala. Ditambah lagi dengan fitur Bionic Calling System yang akan membantu menurunkan suhu mesin sehingga tidak akan cepat panas. Penyimpanan yang besar 256GB untuk menyimpan banyak file penting seperti foto, video, dokumen, dan lain-lain. Ditendakai dengan baterai 4830 mAh sehingga bisa dipakai seharian. Dan pengecasan 66W yang bisa mengisi daya dari 0-40% hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Ada juga fitur NFC untuk memudahkan kita top up atau pembayaran e-money, bridge, dan lain-lain. Nah itu dia fitur unggulan dari Pipo P25 Pro. Buat kalian yang berminat bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di bawah sini atau langsung datang ke Jalan Suha No. 214 Majalengka. Nah untuk daerah Majalengka bisa COD juga ya. Mungkin cukup sekian video kali ini bersama saya Indra Rahmanapandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax